Setiap koalisi tetap akan melakukan pengamanan selama sidang berlangsung. Lebih dari 600 personel akan disiagakan untuk mengantisipasi keramaian. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Juga diprediksikan akan dihadiri oleh Masa yang merupakan pecinta Habib Rizik. Wawaw alam, masa yang akan datang kalau soal masa kami tidak bisa melarang. Kata pengacara Habib Rizik, Aziz Januar saat dihubungi pada hari Senin 15 Maret kemarin. Saat ditanya berapa ribu masa yang akan turut mengawal sidang perdana Habib Rizik, Aziz Januar tak bisa membeberkannya pasalnya hal itu bukan kewenangan dari pihaknya. Aziz juga menyebut, pihaknya tidak bisa memberikan himbawan agar masa turut mengawal sidang tersebut. Sebab sidang perdana Habib itu memang terbuka untuk umum. Kita tidak bisa menghalangi jika ada pengunjung yang akan datang di sidang perdana Habib Rizik. Seperti diketahui, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan petamburan yang terjadi tanggal 14 November 2020. Penyidik Kolda Metro Jaya menahan tersangka sejak hari Ahad 13 Desember. Dalam kasus dugaan tindak pidana karantina kesehatan itu, Habib Rizik dan 5 terdapat hal lainnya disangkakan Pasal 160 KUHP, Jumto Pasal 90 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Jumto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Pasal 216 Ayat 1 KUHP, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana, Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana. Adapun skenario polisi jika mangsa Habib Rizik penuhi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Polres Tro Jakarta Timur bakal menutup arus lalu lintas di Jalan Dr. Sumarno depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 16 Maret. Langkah itu dilakukan apabila masa pendukung HBP Rizik Syahab memadati kawasan pengadilan negeri Jakarta Timur. Kapolres Tro Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan penutupan arus lalu lintas di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur bersifat situasional. Kita akan melakukan penutupan di sekitar arus lalu lintas dan juga penyekatan jika pendukung datang. Personel yang berjaga akan mengimbau sekaligus memberikan edukasi agar tidak menimbulkan kerumunan. Begitu ujarnya pada hari Senin kemarin 15 Maret. Pihaknya juga akan membuarkan masa pendukung jika jalan persidangan terganggu. Terlebih, ruang sidang juga dibatasi karena dalam kondisi pandemi COVID-19. Apabila tidak menerapkan protokol kesehatan, kami akan melakukan imbauan persuasif sampai pembubaran masa. Sebelumnya, 659 personel polisi telah disiapkan untuk mengamankan jalannya persidangan yang telah menjerat Habib Rizik atas kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Persidangan perdana hari ini akan diagendakan pembacaan dakwaan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang telah menjerat Habib Rizik Syihab dan juga beberapa tersangka lainnya secara virtual pada hari Selasa 16 Maret. Dalam sidang hari itu, Habib Rizik Syihab dipastikan akan mengikuti proses meja hijau di balik rutan baris krim Polri. Oleh sebab itu, polisi juga menghimbau simpatisan Habib Rizik tidak perlu datang ke gedung pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, tentunya bahwa sidang digelar secara virtual. Artinya, Habib Rizik tetap berada di rutan baris krim Polri untuk melaksanakan sidang tersebut. Kata Karupen Mas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di kantornya pada hari Senin 15 Maret. Rusdi juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengikuti dan memantau jalannya persidangan bisa melalui virtual atau sarana media sosial yang disediakan oleh pihak pengadilan. Lebih baik siapapun yang mengikuti sidang, dia laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sidang dilaksanakan secara virtual, jadi masyarakat agar mengikuti itu. Karena Habib Rizik tetap ada di baris krim Polri ketika sidang di BNJoktim. Di sisi lain, Rusdi juga menyebut aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan di gedung pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setidaknya ada 658 personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menyiapkan seluruh mekanisme persidangan untuk menjerat Habib Rizik siap dalam pergaraan kekarantinaan kesehatan. Rencananya, sebanyak enam perkara akan digelar bersamaan pada hari Selasa 16 Maret. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal, mengatakan untuk mempercepat jalannya proses persidangan, pihaknya telah menunjuk dua majelis hakim. Jadi persidangan besok terdiri dari enam berkas perkara, mulai nomor 221 sampai nomor 226. Karena ada enam perkara, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunjuk dua majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Dia juga melanjutkan kasus yang menjerat Habib Rizik terkait kekarantinaan kesehatan meliputi nomor perkara 221, nomor perkara 225, dan nomor perkara 226. Sidang dipimpin oleh majelis hakim Suparma Nyompa, dan dua anggota M. Johan Arifin, serta Agam Syarif Baharudin. Ada pun tiga kasus lainnya yang bernomor perkara 222, nomor perkara 223, dan 224. Jalannya persidangan akan dipimpin oleh Hatwanto, Muarif, dan juga Suriyaman. Kalau tidak ada alangan dan kendala, besok juga kita akan sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Diketahui tiga kasus karantina kesehatan yang telah merencana, is telah merencana. Diketahui tiga kasus karantina kesehatan yang telah menjerat Habib Rizik Syahap, antara lain adalah kerumunan warga di Petamburan, Jakarta Pusat pada 13 November 2020 tahun lalu. Kemudian hasil swab tes Habib Rizik Syahap di Rumah Sakit Umi Bogor pada 27 November 2020, yang diduga ditutup-tutupi dari pihak gugus tugas penanganan COVID-19. Terakhir, kasus kerumunan warga di Kondok Pesantren Alam Agro-Kulturar Mega Mendung Bogor pada 13 November 2020. Habib Rizik Sakit Karena Diracun, Bagaimana Dengan Faktanya? Beredar sebuah pesan berantai berisi ajakan doa untuk pimpinan Firmamila Islam atau FPI, Habib Rizik Syahap, yang dilaporkan tengah sakit di dalam tahanan. Dalam pesan berantai itu menyebutkan Habib Rizik sakit karena diberikan racun dalam makanannya. Berikut ini adalah isi pesan berantai itu. Bantu doa untuk IB Habib Rizik, yang sekarang di rutan Polda Metro Jaya dalam keadaan sakit yang tidak normal. Terancam keamanan Habib Rizik Syahap, kini sudah terbaring dan tak berdaya lagi. Kesehatannya ternyata telah diracuni oleh orang tertentu. Wallahualam biswa. Kita semua sudah menduga makanan Habib Rizik di dalam penjara diracuni. Biasanya racun makanan yang tidak bisa terdeteksi di tubuh itu diterjen. Orang akan mati perlahan-lahan bila diberi makan bercampur diterjen. Mohon doa, Al-Fatihah. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta Medkom, klaim Habib Rizik sakit di dalam tahanan karena diracun adalah salah. Faktanya Habib Rizik menderita sakit asam lambung. Dilansir dari berita 1.com, kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan tim kuasa hukum sendiri saat ini tengah berupaya meminta permohonan kepada penyidik dan juga pihak Polda Metro Jaya untuk bisa meriksakan kondisi Habib Rizik di RSCM. Senada dengan Aziz, kuasa hukum Habib Rizik lainnya, Sugito Adlo Prawiro juga mengungkapkan bahwa kondisi Habib Rizik sendiri sedang dalam kondisi yang kurang baik di tahanan. Sakitnya sejauh ini kita belum tahu karena beliau kan punya riwayat sakit mah dan asam lambung. Makanya, kemarin beliau sempat meminta keluarga membawakan satu tabung oksigen. Dan sejauh ini, pihak bidang kedokteran dan kesehatan, Polda Metro Jaya tengah melakukan pemeriksaan kesehatan intensif terhadap beliau. Semoga kita doakan baik-baik saja. Kemudian dilansir dari tribunews.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Paul Yusri Yunus mengatakan, HRA sempat menderita asam lambung sehingga kondisi kesehatannya menurun. Kepolisian pun langsung menangani Habib Rizik, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Di antaranya adalah memberikan bantuan tabung oksigen. Meskipun demikian, Habib Rizik menolak pengobatan dari Kepolisian. Ia lebih memilih menggunakan tabung oksigen miliknya yang selalu dibawa sebelum ditahan. Ada CCTV-nya, ada semua. Kamu kasih tidak mau. Dia maunya oksigennya milik dia. Memang sebelum masuk sini, selalu bawa tabung oksigen. Di mobil juga ada tabung oksigen. Kini pun, Kepolisian dan dokter pribadi Habib Rizik dari Mercy terus memantau kondisi pemimpin FPI yang telah dibebarkan pemerintah itu. Yusri pun juga menegaskan, kesehatan HRA sudah membaik dengan saturasi oksigen berada di angka 98%. Terima kasih telah menonton!